Ketua Nasdem Surya Paloh memberikan tanggapan terkait penangkapan Thomas Terikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi imporkula. Hal itu disampaikan Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat 1 November. Dikutip dari kompas.com, Surya Paloh mengaku terkejut dan prihatin atas penangkapan Tom Lembong. Ia pun menyeroti kasus imporkula yang menyerah Tom Lembong sudah lama terjadi sekitar tahun 2015 namun baru diungkap saat ini. Terkait hal tersebut, Surya Paloh memperkirakan sudah banyak yang lupa dengan kasus tersebut. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan apresiasi terhadap Kejaksaan Agung. Terlebih banyak kasus-kasus baru yang terungkap salah satunya temuan dana Rp 1 triliun di rumah mantan pejabat mahkamah Agung atau MA Zaraf Rijar. Dilansir dari tripunyus.com, Surya Paloh juga memberikan respons terkait dugaan ada atau tidaknya politisasi dibalik penangkapan Tom Lembong. Ia pun berharap tidak ada politisasi dibalik kasus mantan menteri perdagangan ini. Kalaupun ada, Surya Paloh menyebut Tom Lembong hanya apres. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.